Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman hari ini tanggal 31 Oktober 2023 hari Selasa akhir bulan akhir bulan Oktober selamat datang di channel berita balbalat buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini meskipun channel ini masih baru terima kasih dan tetap support support dengan cara like share dan komen untuk yang belum subscribe silahkan subscribe share dan komen jangan lupa kritik dan saran langsung saja ke kolom komentar untuk info hari ini hasil pertandingan di pekan ke-17 Rans Nusantara melawan PSM Makassar support akhir satu-satu goloran dicetak oleh Abdul Rahman sedangkan gol dari PSM Makassar dicetak oleh Kenju Nambu untuk selanjutnya pertandingan Bali United melawan Persita Tangerang skor akhir 3-0 seperti game ke-17 Gup craas menelit dan ke-17 Gupil bali United dicetak oleh Ilja Sebastovic Irvan Jaya dan Ybis Roni Sedangkan dari pihak Persita di babak pertama mendapatkan penalti tapi digagarkan oleh keeper untuk akhir kelas men menpekan ke 17 Borneo FC juara paru musim dengan poin 35 untuk yang yuna degradasi Arema FC di posisi ke 16 poin 14 versi kabu dengan poin 11 serta bayangkara FC dengan poin 7 info selanjutnya dari persebaya persebaya baru saja meminjamkan pemainnya riski julian dipinjamkan ke persiba info bursa transfer selanjutnya dari persi kabu persi kabu sepakat mengakhiri kontrak kerjasama dengan Rafael Conrado jadi Rafael Conrado tidak bisa melanjutkan di putaran kedua info lagi dari persebaya kabarnya Joseph Gombwa diberhentikan info ini saya putip di harian surya nanti saya tampilkan dan harian surya mengutip dari akun sepak bola pasukan ngapak sekian info pagi hari ini kritik dan saran silahkan saja tulis di kolom komentar jangan lupa dukung channel berita berbalan dengan cara subscribe like share dan komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh